Selamat menikmati 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 Oke, jadi buat masuk ke materi kita Miss punya video Nah, disini Miss minta tolong Buat semuanya Fokus ke videonya ya Selamat menikmati Oke, jadi Dari video yang sudah dilihat Kira-kira ada yang bisa ngasih kesimpulan Atau ngasih Point out sesuatu Yes, Miss So, descriptive text is A text that describes a place A thing An animal Or Etc Betul Coba yang lainnya Selain Fatia Coba Regita Iya, Miss Jadi Dalam descriptive text Yang sudah dijelaskan Dalam video youtube tersebut Saya melihat ada Dua Struktur yang digunakan Dalam Descriptive text Yang pertama Ada identification Sama description Ya, betul Terima kasih Fatia dan Minta Jadi, descriptive text Adalah salah satu jenis text Dalam bahasa inggris Yang menggambarkan Dan menjelaskan informasi Mengenai sesuatu Seperti manusia Hewan Tumbuhan Tempat Maupun benda Dan tujuan dari descriptive text Adalah Selanjutnya Tempat disinggung Oleh Regita Jadi, descriptive text itu Memiliki struktur text Yang terdiri dari Identification Dan description Yang pertama Identification Lalu Poin berikutnya Tentang ciri-ciri Dari text-test descriptive Ciri-ciri dari Test-test descriptive Seperti yang telah dijelaskan Dalam video Itu memiliki Atau menggunakan Simple present text Terima kasih Dari sini Kita lihat Disini ada gambar Negara Kira-kira Ada yang tahu Ini negara apa? Ya, betul Ini Turki Nah, disini Miss kasih contoh Deskupit text Tentang Turki Miss kasih Dua menit Untuk semuanya Baca Text yang ada Di depan Kalian ya Oke, disini kan Ada dua Paragraf ya Coba Cynthia Dari yang warna Ungu itu Itu kira-kira Masuk ke Generous structure Bagian apa? Menurut saya Yang bagian Ungu itu Identification Miss Kita lihat Ya, betul Itu identification Jadi identification Itu memperkenalkan Objek yang akan Dideskripsikan Disini kan Dia menjelaskan Turki Secara general Atau secara Umum Yang telah diketahui Sama orang Kemudian Di paragraf kedua Itu Kira-kira apa? Coba Nur Indah? Yes, Miss Paragraf kedua Menurut saya Itu adalah Deskripsi Miss Bagian description Betul Terima kasih Jadi bagian kedua Itu description Kenapa description? Karena dia menjelaskan Lebih detail Tentang Tentang Objek Itu kan Objeknya Jadi di paragraf kedua Itu Dia menjelaskan Seperti Sekarang Kita Analisis Tentang Spesifik Partisip Apa? Alis Spesifik Partisipen Apa? Is it Turkey Miss? Yep That's Right Jadi Jadi, teks ini menjelaskan teknologi, bahwa spesifik-spesifikannya adalah sisi. Selanjutnya. Oke, temukan simple present tense. Di sini, Miss kasih contoh. Wilkie is a color experience juga. Coba kalau menurut Ivanu, untuk paragraf berikutnya, kira-kira berfungsi baga simple present tense-nya yang mana? Kalimat yang ketiga ya, Miss. Paragraf yang kedua, kalimat pertama. Oh, yang The Capital of Turkey is Ankara? Ya. Jadi, simple present tense-nya itu yang menggunakan is, are, has, atau semua yang menggunakan IS ke belakang. Selanjutnya, kita cari tentang kejadian. Yang pertama itu, Miss udah kasih contoh, Turkey is a large peninsula that rich continent of Asia and Europe. Di sini, kata large berfungsi sebagai simple. Kalau misal pandi kalimat kedua, siapa yang bisa menemukan? Kita coba. Miss Alif wants to try, Miss. Oke. Miss Alif. In the second sentence, the word unique. Yep. Tuh. Kalau di second sentence berikutnya, kira-kira ada atau tidak? Ini nggak ada ya, Miss. Iya, nggak ada. Oke, Alif. Tadi ketemu yang berikutnya. Ini Miss, yang the largest. Kata largest-nya itu. Ya, betul. Kita lihat langsung semuanya. Ya, di sini ada large, unique, largest, continuous, true, context, coastal, highest, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, di sini ada 10 soal yang mengenai sebahat bareng-bareng. Jadi, di sini soal yang pertama, coba, boleh? Nolifannya dibaca? Yes, Miss. Turkey is a large peninsula that bridges two continents. What are they? Ini langsung dijawab, Miss. Boleh. Kalau tahu jawabannya, boleh langsung dijawab. Jawabannya itu Asia and Europe. Ya, betul. Diikutnya, coba. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedua ada tugas mandiri Tugas mandirinya nanti Instruksinya ada di LKTD Tugasnya itu membuat test distributif Masing-masing tentang negara Atau kota Kemudian dibuat Tugasnya untuk Minggu depan Supaya minggu depan bisa kita bahas bareng-bareng Buat analisis Terakhir nih Miss mau tanya Kira-kira ada gak yang bisa Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini Oke betul Lalu Miss mau tanya coba Kalau misalkan dari Nur Ivana Setelah belajar hari ini Apa yang didapatkan oleh Nur Ivana? Oh jadi tau Miss Apa namanya struktur Buat bikin test distributifnya Kayak gimana Terus harus pakai Kayak tadi misalnya harus pakai simple Tense kan Ternyata Kayak gitu Miss Oke Before we close our lesson today I would like to say Thank you so much For joining my class And don't forget to stay at home Because there's nothing important To do outside Just stay at home Tetap di rumah Jangan kesehatan Jangan lupa untuk banyak Menurut kalian Kemudian Semangat untuk Menurut kalian tugasnya Dan Terima kasih Sampai bertemu Kemudian Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Thank you Miss Sekian video Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk tingkat SMA kelas 10 Pada akhirnya Masih terdapat Bagi kekurangan Dan butuh saran Serta dorongan Karena Burukur harus tetap belajar Terima kasih atas waktu Dan perhatiannya Semoga sehat selalu Dan selalu menjaga Jangan lupa pakai masker Dan juga Minum banyak air mineral Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!